Hi Youtube friends, welcome back to my channel Dan kali ini aku akan Cerita dikit dan share Tentang produk Emina Wow, lucu keci banget Ups, jatuh Hi Youtube friends, welcome back to my channel Dan hari ini aku akan review Tentang produk yang udah ada disini Produk dari Emina Nah jadi Emina ini adalah brand lokal dari Indonesia Yang satu parent company dari Wardah dan Makeover Dan aku personally emang suka Makeup dari Wardah dan Makeover Jadi aku excited banget pas Diajak ke eventnya Emina, jadi Emina waktu itu Bikin event kayak Lunch bareng blogger-blogger Yang lain dan eventnya tuh seru banget Kita semuanya dihadiahin Produk-produk Emina ini Jadi pas eventnya itu sekalian Emina Launching campaign dan beberapa produk barunya Temanya itu Emina around the world Jadi inspirasinya itu adalah traveling Makanya produk-produk yang baru dikeluar dari ini Adalah produk-produk essential dan Gampang atau simple Karena packagingnya yang lucu dan imut dan kecil Nah jadi kita semua dapet ini Kayak makeup deck gitu Terusannya Emergency Makeup Supply Dari Emina, lucu banget Di dalamnya ada Emina City Shake CC Cake Yang warnanya marange Punya aku dapetnya warna itu Shadenya Dan dari sini aku bisa tau Warnanya tuh ada 4 Ada marange, peach, butterscotch, dan latte Yang punya aku warnanya kayak agak pink gitu Dan warnanya mudah banget Warnanya gak cocok sama shade kulit aku Kayaknya sih kalau aku cocoknya butterscotch deh Kalau enggak peach Antara itu, supaya buat referensi buat kalian aja Tapi ini tuh, emm Ini adalah mirip-mirip sama Too Way Cake Cuman kalau Too Way Cake itu kan foundation dan powder Kalau ini adalah BB CC Cream dan dalam bentuk powder Nah kalau produk kayak gini, aku gak suka buat setting foundation atau BB Cream Karena dia udah agak-agak ada coveragenya Jadi aku takut ketebelan Kalau misalnya pakai foundation terus pakai ini lagi Kalau yang kayak gini, aku lebih sukanya dipakai sendiri aja Jadi kalau misalnya lagi no makeup-makeup Aku cuma tinggal pakai ini aja Dan aku suka banget pakai ini Kalau ke kampus Karena dia bisa bikin aku matte kira-kira 3 jam Terus dia enggak terlalu tebel Natural banget coveragenya Terus walaupun aku ada yang kayak dry spots gitu Dia enggak terlalu ngeliatin atau nunjukin dry spotsnya Jadi it's a good thing Tapi ya itu aku sih enggak suka kalau misalnya ini buat setting powder Di sini juga udah dikasih sponge Jadi praktis banget ada tempat untuk sponge-nya Nah kalau aku sih rekomendasiinnya untuk kayak anak-anak SMA Kalian pakai yang kayak gini aja yang kayak bedak Kalau gak 2way cake foundation Kalau gak ini, ini lebih natural lagi daripada 2way cake foundation So ini aku rekomendasiin untuk kalian yang lebih muda gitu Atau kalian yang seumuran aku tapi mau natural aja makeup-nya Juga enggak apa-apa Makeup enggak ada rules-nya Terus next thing ada maskara Ini maskara pertamanya Mina Yang Mina sebelumnya belum punya maskara Yang packaging luarnya tuh lucu banget Star Lush Aqua Mascara namanya Kayak ada rasi bintangnya gitu lucu banget Dan pas aku pertama kali buka Aku tuh kayak wow ini lucu banget maskaranya Karena want-nya aneh Maksudnya bukan aneh sih Kayak enek gitu Aku gak punya apapun yang kayak gini Ini panjang banget Tapi dia kurus Dia kurus tapi panjang Dan brush-nya itu kayak spiral gitu Dan ini ada fiber-nya Biasanya kalau ada fiber-nya itu bisa bikin volume gitu Tapi sayangnya aku bener-bener gak suka Karena preference juga sih Kalau aku tuh sukanya sama maskara yang bener-bener wow Sorry tadi kamera vlogging aku baterainya habis Jadi aku pake kamera lama aku Maaf kalau lightingnya agak jelek Karena kalau yang ini Cahayanya kurang bagus biasanya Tapi gak tau deh You'll be the judge Oke tadi aku lagi ngomongin mascara Jadi tadi aku bilang aku gak suka mascara ini Karena aku tuh sukanya mascara yang volumizing dan lengthening Yang bikin aku keliatan kayak pake false lashes Padahal aku gak pake false lashes Kalau ini tuh natural banget Natural banget Kayak kalian gak berasa pake mascara Gak keliatan pake mascara Jadi sekali lagi sih Kayaknya emang semua produk Emina itu Memang targetnya anak-anak yang masih remaja Dan mau makeupnya natural Jadi ya gitu deh Kalau kalian suka lashes yang natural Yang cuma sedikit lebih hitam aja Tapi gak terlalu memanjakan Dan gak terlalu volumizing Maybe this is for you Ada Emina Pressed Eyeshadow Yang namanya Pop Rouge Ini packaging luarnya lucu banget Dan ini yang gelato Yang ini warnanya namanya blue Yang gelato ini warnanya netral banget Ada warna coklat Ada warna pink Dan ada warna kayak peachy bronze gitu Dia pigmented Cuman gak sepigmented makeover shadows Ini yang warna coklatnya matte Warna pinknya kayak ada sheen gitu Sama yang ini juga kayak ada sheennya Shimmernya gak terlalu gede partikelnya Jadi gak terlalu yang lebay Gak terlalu over the top Nah kalau yang blue Yang namanya juga blue Jadi warnanya itu seri biru Dari biru terang, biru medium Sampai biru gelap Biru gelapnya itu matte Biru mudanya kayak ada sheen gitu Biru mediumnya juga sheen Sama, shimmernya juga gak gede Jadi lebih kayak bikin efek shiny aja Tapi enggak yang shimmer metallic finish gitu Aku pernah coba yang warna ini Yang di gelato yang warna paling muda Aku pernah coba jadiin highlight Dan bagus Nih aku coba pakein sekarang ya Biar kalian bisa liat Oh iya, ngomong-ngomong makeup yang aku pake sekarang Aku bikin tutorialnya juga Nanti kalau aku udah upload Akan aku link di bawah Supaya kalian bisa check it out See? Kalau kalian mau highlight yang agak-agak bronzy gitu Ini juga bisa dijadikan highlight Namanya Emina Agent of Brow Yang punya aku ini yang pensil yang harus diraut Namanya Agent of Brow Ada warna black dan brown Kita dapet dua-duanya Cuman yang punya aku Yang brown aku lupa aku taro mana Karena aku suka pakenya Aku suka karena dia tahan lama Terus Teksturnya tuh gak terlalu keras Tapi gak terlalu creamy juga Jadi Cocok untuk beginner Karena kalau terlalu creamy Terlalu Terlalu Kereng Itu agak Gampang kalian jadi over Makenya gitu loh Sedangkan kalau misalnya agak keras Kalian jadi punya sedikit control Supaya gak ketebelan makanya Terus kita juga dapet eye pencil Eyeliner pencil Mereka ada lima warna Dan ini Aku dapet semua warna Ada warna coklat Plum Atau ungu Biru Hitam Dan emas Kayak ini warna-warna banget Dan Pas pertama kali pake Aku gak suka Karena Aku cobain di Mana namanya Lush line aku Yang warna hitam Terus kayak gak kereng Sampai temen aku aja notice Eyeliner pencil itu memang lebih Natural dibandingkan liquid Memang Cuman Kayak Gak sepigmented Yang punya aku Yang merek lain Nah ternyata Aku udah nemuin triknya Kalian harus Produknya itu Di warm up dulu Atau dibikin Anget dulu Pake Tangan kalian Jadi Kalian harus Work the product Before you use it On your eye Jadi Digini-giniin dulu Sampai Udah kerasa creamy Nah baru nanti tuh Gampang pas diaptikasiin Tapi kalo misalnya kalian gak giniin dulu Gak diangetin dulu produknya Produknya agak keras Jadi agak susah bikin Supaya pigmented Dan aku akhirnya suka ini Di tutorial makeup aku Aku juga pake Pencilnya yang warna hitam Dan warna coklat Dan kalian bisa liat sendiri Makanya nanti Nonton videonya Kalo yang ini udah di upload Supaya kalian bisa liat Gimana cara kerjanya mereka Akhirnya kita sampai juga Di produk yang paling lucu The cutest thing Ini adalah My favorite things Lipstick Lip balm stain Jadi kayak Kalo kalian udah pernah cobain Clinique Chavistix Atau Revlon Revlon Balm Balm stain Made 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 balm Aku lupa namanya apa Pokoknya yang bentuknya kayak crayon Nah ini tuh bentuknya kayak gitu Terus Ini tuh lucu banget packagingnya Review-nya Ini Bukan matte Jadi ini gak matte Sama sekali Ini kayak lip balm Tapi pigmented Moisturizing banget Gak bikin kering sama sekali Terus dia ada Sheennya Jadi ada kayak Glossy-nya gitu Dan dia agak nge-stain Jadi tahan lama Kira-kira kayak 4 jam gitu Juga tahan di bibir aku Kalo aku udah makan Warna-nya agak pudar Cuman masih ada hint Sedikit warnanya Tapi kalo aku sih Tetap aku akan reapply Setelah makan Jadi Kalo misalnya kalian pake ini Kalian bawa aja di Tas kalian Untuk touch up Kalo misalnya abis makan Gitu Aku suka sebenernya Sama produk ini Cuman Yang aku gak suka Adalah wanginya Wanginya itu kayak Apa ya Wanginya tuh agak Strong kalo menurut aku Karena pas aku cobain Aku kayak Hmm Wangi apa ini gitu Ini ngingetin aku Sama sesuatu Cuman aku agak Gak yakin juga Kayaknya sih wangi Buah What do you think Kalo kalian udah coba Komen di bawah Menurut kalian Wanginya wangi apa My overall thought of Eminence products Adalah Menurut aku Ini bagus Apalagi kalo dipikir-pikir Dan ditembak-tembak Dari segi harganya Ini cocok banget Untuk anak-anak remaja Atau anak-anak yang mau Make upnya natural Atau yang lagi Belajar make up Dan gak mau Beli make up yang Mahal-mahal dulu Nah ini tuh cocok banget Buat kalian Kualitasnya oke Dan harganya juga Pas banget So that's all I have to say In this mini review Kalo kalian mau Liat produknya Aku pake di video Atau aku bikin tutorial Yang pake all of the Eminence products Yang aku dapet ini Comment down below Dan aku akan coba Untuk bikin request kalian Jadi kenyataan Oke If you like this video Please click like Kalo kalian belum subscribe Please subscribe to me It will mean So much to me Thank you And I see you guys On my next video Bye bye Mwah Mwah Mwah